Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel guru saham di video analisa sinyal saham pagi untuk Rabu 10 Juni 2020 jadi kita udah update di Instagram ya saudara semua disini kita ada at guru saham ya untuk username kita di Instagram yang ketemu video ini di YouTube bisa follow juga Instagram kita biar nggak ketinggalan soal sinyal-sinyal dan berita-beritanya kita udah update untuk face trade atau ODT dari BHAT hingga KF-nya sebelum kita bahas seperti biasa kita bakal lihat gimana keadaan indeks global ya kita bisa pakai aplikasi RTI untuk melihat lalu kita di tab indeks nah disini ya pasar udah mulai koreksi ya sebelumnya dimana sebelumnya Rally panjang ya untuk Eropa sendiri ditutup dalam ya untuk Eropa itu tutup hingga 2% lebih sedangkan untuk Amerika yang udah tutup ya kayaknya ya udah tutup tadi jam 3 dan ada bervariasi untuk Dow Jones DJI itu merah untuk S&P 500 juga merah sedangkan Nasdaq dia hijau ya kenapa karena kalau DJI sama S&P 500 itu ya sorry untuk Nasdaq sendiri dia itu nggak ada saham apa ya perusahaan keuangan disini ya finansial jadi dimana bisa dengan kesimpulan berarti pasar keuangan lagi koreksi ya seperti perusahaan seperti bank jadi lagi merah ya berarti untuk ISG nanti karena untuk ISG sendiri perusahaan yang besar itu ya mendominasi itu perusahaan keuangan seperti bank ya makanya ISG ya bisa dibuka dengan merah lah ya untuk dari datanya dari sentimen negatifnya gitu kalau Nasdaq ini dia hijau karena dia itu banyak perusahaan teknologi dan tidak ada perusahaan finansial di dalam indeksnya sehingga dia itu ya bisa beda sendiri kayak gini bisa hijau sendiri karena ya perusahaan teknologi ya naik-naik aja gitu sedangkan perusahaan keuangan lagi koreksi oke kita disini juga bahas gimana keadaan ISG nah untuk ISG sendiri teman saudara semua kita lihat disini dia saya udah ngasih garis disini ada resisten dari gap disini ya nah disini ternyata ISG tidak bisa menembus untuk close di atas sempat menembus cuman dia nggak bisa close di atas gap tersebut nah makanya dan dia juga membentuk pin bar disini atau inverted hammer dan gimana inverted hammer ini bakal menunjukkan arah pola reversal ya pullback ke bawah apalagi didukung dengan keadaan indeks global yang juga merah yang ditutup merah kalau kita bisa lihat disini dia pin bar tapi akhirnya naik ya itu karena sentimen positif yang terlalu tinggi di indeks global sehingga sentimen positifnya juga cukup tinggi sehingga naik bisa naik dulu tapi akhirnya udah pin bar lagi inverted hammer dan disambut dengan indeks global yang ditutup dengan merah pekat ya makanya ya ISG bisa besok bisa koreksi dulu ya harusnya sedangkan kalau naik lagi ya nggak ada masalah gitu ya berarti ya walaupun nggak sesuai teorinya ya oke-oke aja karena ya harusnya dia harusnya dia bakal naik lagi ya pasti ada koreksi-koreksinya juga lah ya nggak mungkin langsung naik rally panjang seperti itu nah disini juga untuk disini kita pakai stochastic dia itu juga dalam overbox dan mulai koreksi dia dead cross sudah mulai dari sini ya berarti untuk ISG bisa masuk koreksi lumayan lah ya untuk sekarang oke lalu kita bisa langsung bahas ya disini perusahaan-perusahaannya mulai dari BHAT hingga KF untuk BHAT kita udah dari kemarin-kemarin terus kasih watchlist ya karena BHAT ini untuk datanya masih oke banget masih oke ya kita juga udah jelasin gimana BHAT ini kita nggak bakal jelasin bisa nonton di video-video sebelumnya lalu kita lanjut ada kren bawa nudang kita juga kemarin juga ngasih kren dan hari ini hari ke hari Selasa itu dia naik tinggi ya lalu disini juga ada BWPT cireng breakout BWPT ini kalau kita lihat disini kita ada pakai bot chart guru saham yang belum tahu bisa cari di telegram itu usernamenya at guru saham bot bisa ikuti aja gimana cara makanya ada perintah ada dokumentasinya disana nah disini kita dia itu si BWPT dia disini kita bisa lihat ada trend line sorry disini ada trend line uptrend disini ya uptrend disini nah disini ada uptrend nah kalau kita disinyal tadi kita bilang breakout yang breakout itu yang ini teman-teman dia breakout di swing high yang ada disini jadi di bot ini dia udah otomatis ngasih tanda dimana resisten swing high disini ada swing high dan dia udah membentuk resisten dan sini udah tembus tutup di atas sekarang dia bakal ngetes teman-teman untuk trend line untuk trend line ya resisten dari trend line disini dia bakal ngetes disini untuk trend line nya itu 100.5 ya jadi 100,5 teman-teman sedangkan harga sekarang tutup itu di 100 jadi ya sebenernya udah ya di angka-angka resisten jadi besok itu kita mau lihat apakah dia berhasil untuk tumbuh atau enggak ya ya bagus banget untuk WWT kita watchlist teman-teman lalu kita ada PNBN breakout when and as rally nah kita bisa lihat PNBN disini untuk PNBN sendiri ya dia itu juga breakout untuk trend line resistance high yang ada disini dia udah trend udah breakout ditutup di 850 lalu disini ya dia kita WNS rally ya untuk si PNBN ini setelah dia breakout apakah dia tetap terus rally apakah dia bakal ngetes support dulu atau bahkan dia breakdown lagi teman-teman kalau kita bisa lihat bantuan dari aplikasi mirai untuk membaca tab readingnya kita mungkin bisa baca dikit PNBN ya untuk PNBN sendiri dia juga bank ya jadi ya dari teknikal oke-oke aja sih cuman kalau dari sentimen dari pasar luar ini mana finansial kayaknya lagi itu koreksi ya ini masih WNS ya masih harus hati-hati dengan ini ya dimana dia juga lagi disini ada resistance gap disini ya di 850an juga ya like masih layak untuk kita watchlist ya untuk PNBN sedangkan untuk readingnya disini ada net buy dari DX itu 50 ribuan dia belum jual dia akumulasi sekitar 50 ribuan ya untuk ini masih oke lah ya untuk PNBN kita watchlist lalu kita next ada IPCC WNS rally before swing high nah IPCC ini dia kayaknya rally kuat disini nah disini dia ada rally kuat untuk IPCC kita punya IPCC disini nah dia rally kuat disini rally kuat hingga breakout dari resistance moving high yang ada disini dan temen-temen yang udah pakai aplikasi guru saham bot di telegram nah itu sudah muncul sinyal buy disini jadi temen-temen selamat ya kalau udah udah pakai yang udah udah lihat sinyal buy di IPCC ini yang udah beli sekarang udah naiknya udah lumayan ya temen-temen lalu disini selain disini aja sinyal buy temen-temen disini selain ada sinyal buy disini juga kalau sorry ini udah KF nah ini IPCC lagi nah selain ada sinyal buy disini dia juga untuk indikator dari GS gold debt kita dia udah golden cross disini dan dia lagi lagi bullish ya tapi disini dia udah masa tinggi banget ya kalau orang bilang kalau untuk oscillator itu dia overbox nah disini ya masih kita masih WNC ya tapi disini dia kuat banget untuk rally nya disini dia goda breakout sekarang dia mau ngetes disini kita kedapatan sebuah resistance terbentuk dari sebuah swing low sebelumnya yang ada disini temen-temen jadi enaknya pakai guru sampot ini kita nggak kecolongan jadi kalau biasanya kita kecolongan wah ternyata disini ada sebuah swing low kita perlu menarik garis dulu sedangkan ini otomatis jadi kita langsung ke taluan wah ternyata dia lagi di area swing low yang sebelumnya gitu ya ini kita masih like banget untuk kita cek kalau kita lihat ininya tab reading nya ipcc kita itu bisa cek nah dia rally dia rally tadi ya oke kalau untuk tab reading nya ya masih ya masih biasa lah ya di sini ada CS yang net buy disini net buy net buy full net buy itu 89 ribuan ya masih oke lah untuk ipcc kita watchlist ya melihat dari pasar yang lagi jelek pasti banyak saham yang bakal koreksi dan pilihannya juga nggak terlalu banyak seperti sebelumnya pasar bulis ya hampir semuanya naik jadi kalau ada teman-teman yang lihat grup-grup berbayar yang wah pamer-pamer ya itu karena pasarnya memang lagi bulis teman-teman ya wajar-wajar ada ya wajar-wajar aja lah kalau pada naik kayak lalu di sini kita ada enough breakout scanning scale up test resist 1.250 teman-teman oke dia breakout scanning scale up test resist 1.250 kalau kita bisa lihat di sini nah enough di sini teman-teman ya di sini dia itu kemarin itu dia sempat sempat di sini ada set way ya di sini teman-teman dan ya udah mulai mantul mulai rebound dan di sini kalau kita bisa lihat di sini ada trend line down trend yang singkat di sini short termnya tapi dia udah berhasil breakout di sini lalu kalau kita bisa lihat di sini yang garis-garis hijau ini ada resisten dari swing high resisten-resisten dari sebelumnya teman-teman dimana dia pas banget dia itu terjaga di area ini ya di area resisten ini dia sempat breakdown cuman di sini dia nggak berhasil di swing low resistance swing low lainnya nah di sini kalau kita bisa lihat dia udah mulai mantul di sini dia juga membentuk pola ascending scale up nah di sini tapi dia terlalu naiknya kencang ya jadi terlalu tinggi kayak gini tampilannya tapi ya oke-oke aja nah di sini dia itu kedapatan dia bakal ngetes di resisten yang ini dulu di 1.265 baru di 1.375 ini kalau bisa ya bagus banget lah ya tapi yang kita lakukan adalah scalping kalau scalping ya teman-teman kalau yang pemula itu kalau udah profit jangan bisa taking profit aja 2-3% atau 4% oke lah ya yang penting pemula yang baru-baru testakan aja profitnya dulu jangan nggak usah muluk-muluk yang penting profit dulu sambil belajar dan pakai lot kecil karena kalau lot kecil teman-teman kalau rugi nggak ada masalah nggak kebawa pikiran psikologisnya nggak terganggu makanya kita udah di setiap sinyal itu pasti kita kasih yang baru belajar pakai lot kecil itu kok teman-teman disarankan untuk baca semua ya jangan lihat-lihat intinya baca baru lakukan gitu disini oke ya untuk enough lalu kita disini ada KF test resist di 1420 test resist di 420 nah disini nah disini dia sempat ada disini ada pinnya disini yang juga berbentuk simetrical triangle dan disini dia udah sempat breakdown tapi disini kalau diterik panjang dia sebenarnya lagi disini konsolidasi ya ini kan kita kalau tarik di jangka pendek ya cuman kalau untuk garis dari awal kita tarik lebih itu dia membentuk ya dia setway disini dia konsolidasi dan sekarang udah mulai disini area bawahnya disini ini ke teman-teman bisa lihat area support dari setwaynya ini dan dia udah mulai rebound naik ya juga untuk indikator gsgoldnya juga lagi bullish makanya masih oke lah untuk kita watch this to KF dan kita kalau mau lihat dari tab readingnya disini lalu kita bisa lihat tab readingnya kita stop dia cepat nah disini kita bisa lihat oke oke aja untuk tab readingnya juga disini untuk IEP sendiri dia ya ada net buy sekitar 20 ribuan volumenya masih oke ya masih oke lah ya untuk teman-teman dipantau kalau kita disini saya dojengar narik ini ada pinen lalu disini dia kotorik panjang dia membentuk resisten disini ya jadi dia bakal ngetes di 1420 ini di 1420 kalau kita pakai horizontal ya sekitar sini ya 420 nah sekitar disini ya disini dia bakal ngetes gitu tapi kalau teman-teman scalping ya nggak terlalu ini ya naik 3% 4% aja udah oke lah ya untuk scalper sedangkan yang mau nge swing bisa ya bisa pantau lebih lah untuk resistennya apakah ditembus atau nggak kalau tembus ya bagus banget lah ya berarti pada profit banyak gitu oke kayaknya yang teman udah cukup ya pembahasannya pasar juga lagi nggak bagus makanya jangan terlalu agresif ya ketika pasar tidak bagus lalu yang udah profit jangan gagabah yang masih rugi tetap belajar tidak belum gagal sebelum berhenti ya kita terus belajar sebelum berhasil pasti kita perlu belajar dulu dan karena ini gratis teman-teman cukup dengan support like share ke teman-teman lainnya dan subscribe channel guru saham agar terus bisa konsisten memberikan edukasi-edukasi ke teman-teman lainnya dan terimakasih sudah menonton teman-teman semoga selalu terimakasih bye 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 terimakasih